Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Antonik production pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan dari pedal asignable dimana akor PA series ini dari PA500 sampai tipe X itu memiliki dua soket pedal di bagian belakang bodi yaitu satunya pedal damper dimana fungsinya untuk sustain tentunya sudah pada tahu ya sustain itu fungsinya untuk memanjangkan sebuah nada kemudian yang satunya lagi pedal asignable asignable itu artinya kita bisa mengatur sesuai keinginan kita pada satu contoh biasanya kalau pemain orkest pemain organ tunggal itu difungsikan sebagai pedal des dikenalnya sebagai pedal des karena eh kebanyakan dipakai untuk membantu membunyikan suara drum dan simbal bass drum dan simbal sehingga berbunyi des untuk memantapkan suara gendang Oke langkah pertamanya yaitu kita langsung saja kita colokan dulu bagian eh jack pedal nya di AC genable kemudian kita mengatur bagian pad ya bagian pad ini 41234 saya sudah kasih petunjuk video tentang bagaimana menyiapkan 414243 ini kemudian mengunci kemudian bisa dipakai ke semua style kemudian ada juga penguncian tentang AC genable switch yang disimpan pada keyboard setting library ini kalau yang belum nyimak silahkan simak di video-video sebelumnya saya akan memasangkan pad ini dulu berhubung saya sudah memasangnya saya tekan menu kemudian pad switch saya buka dulu gemboknya keseluruhan pad dibuka kemudian switch dibuka saya arahkan style ini yang menyimpan pad kemarin pada dandut A atau jaranan nah otomatis pedal udah terpasang kemudian saya pilih keyboard drill library nya ke natural string supaya bisa memasangkan tombol dari switch ini Oke kita gembok kunci kita kunci tutup semuanya sehingga pada posisi pad satu ini sudah berbunyi bass drum berbunyi kemudian pad switch 4 AC genable ini yang tadi sudah saya hubungkan ke belakang ini belum berfungsi ketika diinjak ini belum berfungsi Bagaimana memfungsikannya karena ini posisinya di pad satu posisi desknya di pad satu supaya ini bisa memfungsikan pad satu kita tekan global global ya ingat ya kita tekan global global kemudian tekan menu kemudian controller saya zoom lagi ini bagian ini kan masih off otomatis belum bisa berfungsi kita tekan tanda segitiga ini saya arahkan aduh saya arahkan ke pad satu coba kita cari geser oh ini ini ya ini pad satu oke artinya pedal ini sama dengan fungsinya dengan saklar pad satu sehingga kalau kita tekan nah kita tekan lagi begitu kalau disini fungsinya sebagai star style star stop style misalkan coba saya zoom star stop style ya oke kita exit kemudian kalau kita tekan ini akan berjalan style nya tekan lagi berhenti tekan lagi berhenti karena ini mau difungsikan sebagai pedal desk maka kita pilih yang pad satu pad satu oke kemudian kita exit karena pad satu berisi bass drum cymbal nah pedal ini ketika ditekan dia berfungsi sebagai pad satu ya kemudian apakah tidak ada volumenya ada ini sekaligus memberikan pemahaman kepada pengguna core PA 700 khususnya pada bagian core PA 700 ini bagian ini kita bisa atur mau difungsikan sebagai volume pedal atau mau difungsikan sebagai volume MP3 atau mau difungsikan sebagai keyboard expression caranya 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 yalah kita tekan global oke kita balik ke layar dulu nah di bagian hand di bagian hand ini ini adalah fungsi dari potensio di bawah volume tadi nomor satu nah baik saya akan siutkan nah supaya lebih jelas nomor nomor satu ini sama dengan volume ini volume ini volume ini sehingga kalau saya atur disini sebagai pad volume maka maka dia akan berfungsi mengendalikan volume level dari pad ini oke saya akan praktekan ya ini satunya pegang volume ini ini perhatikan saya kurangi saya tutup oke kemudian yang kedua yang kedua saya fungsikan sebagai keyboard expression keyboard expression ini bisa juga diartikan kebanyakan player volume string atau volume upper volume upper misal ya ini misal ini berbunyi ya ini berbunyi saya saya tutup volume ini sebagai expression keyboard expression oke kemudian diatasnya volume diatasnya ini saya fungsikan sebagai acom animation atau song volume jadi ketika saya bermain style atau bermain song ini fungsinya saya setting ke acom song volume atau volume style coba perhatikan ini saya style ya kan sedangkan volume stringnya ini di bagian bawah atau volume upper untuk bermain song juga sama ini sebagai volume song untuk mengimbangkan untuk mengimbangkan ini suara uppernya atau full suara stringnya ini volume song nya oke kalau pada settingan bawaan ini akan di sebagai balancing balancing ini berarti di accompaniment nya sebagai antara pembalan volume style atau song dengan suara stringnya pasti ada petunjuk di tengahnya ketika kita putar pasti ada petunjuk pembalanan akan akan tetapi sebetulnya ini juga bisa difungsikan untuk full volume song atau volume style kemudian untuk pembalanan nya bisa menggunakan volume upper atau volume string yang ada di bawahnya dengan settingan yang sudah tadi saya tunjukkan kepada anda semoga demikian video tutorial dari saya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat barangkali ada yang kurang jelas silahkan tonton video yang sebelumnya atau bisa diulang lagi sampai anda benar-benar paham kalau ada kritik saran silahkan isi kolom komentar dan jangan lupa like subscribe dan share nya terima kasih wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh